Halo, gue Zello Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue mau ngeliatin mekaniknya Noble Monk Pion guys Jadi Monk Pion ini Scorpion versi Noble ya Ini dia gede banget, ini gue liatin dari jauh Dia gede banget dan ya gue harap dia gak bisa masuk tanah kayak Grogwana gitu ya Karena ya Grogwana aja cuman grand Tapi kalau disuruh ngelawan dia tuh mungkin gue pikirin 2 kali deh Karena terlalu banyak fokus yang keambil Karena masuk-masuk tanah itu dan kemana-mana gitu ya Kadang semua ngebak-ngebak gak jelas gitu Grogwana jadi gue males Ya jadi semoga Noble Monk Pion ini gak kayak gitu guys Nah seperti biasa disini gue punya 3 weapon ya Gue ada panah, terus ada tongkat, divine card girl, sama hiki sword Nah disini gue mau ngeliatin skill pertamanya dia guys Jadi skill pertamanya dia tuh dia kayak ngeluarin duri-duri gitu ya Duri-duri di sepanjang depannya gitu, searah depannya Ya mungkin mirip impel, impelnya shenking ya Atau mirip, ya pokoknya kayak gitu deh Kalau jengking ya ngeluarin duri-duri ke depan Dan itu bisa bikin mental guys Dan itu lumayan sakit juga guys Itu skill pertama kayak gitu Skill keduanya dia ngeluarin area di sekitar ya Area male attack gitu ya Dia kayak ngeluarin ijo-ijo gitu Male attack, nah kayak gini Kayak gini nih Dia bakal ngeluarin orb ijo-ijo Dan itu tuh banyak gitu orbnya Oke Nah dia jatuh sekarang Nah skill kedua gitu ya Jadi dia tuh bakal ngeluarin orb ijo-ijo Dan itu beruntun, terus-terusan Oke, sebelum pet gue mati Aduh Nggak ada ahlak temen gue Gue mau di-for di-kill Nggak ada ahlak emang Nah oke, gue abis di-for Di-for pet ya Dan ya, ini tuh Menurut gue Ada skill-skill dia yang aneh juga Jadi skill melee attacknya kayak gitu tuh Dia ada dua jenis Yang satu dia tuh kayak ngeluarin ijo-ijo Ijo-ijo terus-terusan gitu Orb-orb ijo terus-terusan Dan yang skill ketiganya tuh Dia kayak ngeluarin laser poison gitu guys Kayak nembakin poison Kayak giredir Kayak giredir-giredir gitu ya Cuman ini bentuknya racun gitu Oke, gue campur-campur aja Pake panah Kadang-kadang melek Kadang-kadang range Cuman ya, ini gue sambil liat aja Yang jadi range Nasibnya gimana gitu ya Kayaknya real tempes Masuk nggak? Uh, masuk-masuk Masuk si teman sekarat gue Aduh, nggak masuk real tempes gue Oke, gue ngepot aja Ngepot, ngepot Oke, tadi miss ya Miss real tempesnya Jadi gue ngepot aja Yuk, gas lagi Oke Nah, itu tadi Jadi udah ada tiga skill Yang pertama dia bakal ngeluarin impel ya Duri-duri gitu Ke depannya Nah, ini kayak gini Dan itu sakit banget guys Untung real tempes gue masuk Jadi itu sakit banget Dan bisa bikin mental juga guys Nah, yang berikutnya Yang kedua kayak gini Dia bakal ngeluarin skill area Bentuknya kayak orb-orb gitu Dari atas Jatuh ke tempat Areanya gitu Ke badannya dia gitu Sekitar badannya dia Jadi yang itu Buat yang range Mungkin gampang banget ya Ngindarinnya gampang banget Cuman Kalau yang melee tuh Teman-teman nggak akan bisa ngeliat orbnya Karena ketutupan badannya guys Nah, skill yang ketiga Dia tuh bakal nembakin racun gitu Tiba-tiba ya Di sekitar badannya Dan skill yang keempat tuh Dia bakal ngeluarin area Poison Di bawah kaki kita gitu Nah, kayak gitu Cuman nggak ada durinya Ada lagi satu lagi Yang nggak ada durinya Nah, ini yang jatuh dari atas Nah, itu impelnya sakit banget sih guys Oke, gue maju lagi Ya, jadi kayaknya Gue udah cukup ngeliatin range-nya Jadi ya mungkin Nah, teman-teman yang main range Tinggal ngindarin aja impel ya guys Kalau dia udah kayak mau Ngeluarin impel itu Teman-teman langsung ngedash aja Ngedodge ke kanan atau ke kiri Jangan ke belakang atau ke depan Kedepan kayaknya bisa nggak kena deh guys Cuman kalau ke belakang Teman-teman bakal tetep kena Oke, real tempest masuk Pastiin teman-teman yang mele Borel tempest atau pegang shield ya Antara dua itu terserah Atau absorbnya tongkat Oke, ini sekarang gue bakal Pakai full melee aja Sampai dia mati guys Mungkin nggak terlalu indah dipandang Cuman yaudahlah Karena kalau gue pakai panah Nggak terlalu sakit guys damage gue guys Oke Nah, jatuh lagi dia Kalau jatuh kayak gini Enak banget guys Oke Nah, ini menurut gue lumayan Sering jatuhnya Karena dia weak pointnya ini guys Weak pointnya banyak guys Aduh, aduh, aduh Oke, ini Nah, teman-teman harus main dodge ya Karena skill area-nya tuh Bertubi-tubi Nggak berhenti Jadi, aduh Kalau udah kena impel gitu Teman-teman tinggal Pakai air attack Atau sesuatu yang kayak gitu ya Biar cepet turun Aduh, nggak masuk dodge-nya Oke, ini sih radiance-nya Nolong banget ya Oke, royal tempestnya masuk lagi Maju lagi Nah, itu dia Yang gue bilang suka nembakin Racun poison gitu ya Itu kayak ini guys Laser poison-nya tuh kayak giradir Cuman giradir kan warnanya biru Sama kuning ya Tergantung warnanya Kalau ini dia Aduh, aduh, aduh Oke Uh, masuk Royal tempest gue Nice, nice Sorry guys Sorry guys Rada nggak fokus guys Masuk royal tempest gue Nah, ini kenapa Gue nggak tunggu Overwhelming-nya Sampai Mukul ya Karena Terlalu lama guys Animasinya Jadi gue tuh lagi ngincer Field attack-nya Cuman kalau temen-temen lagi Nggak terancam ya Aduh Masuk nggak? Oh, masuk 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 Tapi kalau temen-temen lagi Nggak terancam Temen-temen tuh bisa Nyelesaikan dulu Overwhelming-nya Sebelum Pencet Celestial Trust Jadi Gebukannya dapet Terus field attack-nya dapet guys Cuman entah kenapa Gue ngerasa Damagenya nggak segede Celestial Trust-nya duluan Gitu ya Kalau ngandelin Gebukannya Jadi kalau temen-temen lagi ngandelin Field area-nya Divine Card Girl ini Temen-temen Harus Aduh Temen-temen harus Apa tadi ya Oh, temen-temen harus Overwhelming dulu Baru Celestial Trust Ini kalau udah kayak gini Hajar aja Pake Radiance Mountain Glover Combo Divine Card Girl ya Ini udah enak Kalau jatuh gini Dia jatuhnya sering banget Ini udah mungkin 3 atau 4 kali jatuh tadi ya Royal Tempest Masuk Nice Nah gitu ya Pastiin temen-temen Bisa sustain HP temen-temen Dengan cara Royal Tempest Atau ya Temen-temen bisa Ignore damage Pake shield Atau absorb Pake nasty Atau temen-temen bisa ngepot juga Gitu ya Kalau nggak ada Skill yang model kayak gini Nih, oke Oke Btw, temen gue pake mau Oke Dikit lagi Dikit lagi mati Kayaknya gue harusnya Nggak mati Nah ini gue jadi gede Nah ini kalau lagi jadi gede gini Pastiin temen-temen Mencet Celestial Trust Itu rada belakangan guys Mentek-mentek Ujung-ujung gitu guys Ya mungkin lebih enak lagi Celestial Trust Dinaikin 1 kali ya Biar Lebih enak gitu Nggak mepet banget Jadi temen-temen bisa gede terus Nggak kecil-kecil guys Ini karena gue belum apa-apain ya Belum gue ambil Skillnya pun belum gue ambil Nanti mungkin gue benerin lagi Oke Masuk vel tempestnya Tinggal dikit lagi Aduh sakit Oke Oke ini udah lincah banget gue guys Udah lincah banget guys Hajar Oke Oke jadi kecil Easy 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 Oh jadi gede Nice Udah gue tinggal dikit Uh Enak nggak tuh Ini Ini kayaknya mati ya Gue kayaknya nggak perlu ngeheal Gue kayaknya nggak perlu ngeheal Dia kayaknya bakal mati guys Jadi tinggal gebuk-gebuk aja Apa itu heal Apa itu royal tempest Pukul ya guys Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Satu kali hit lagi Nggak bakal mati gue guys Tenang 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 Ayo Satu kali pukul lagi Satu kali pukul lagi guys Sa Ah What What Ih pas banget Gue mati dia mati guys Apa ini Astaga terlalu sombong guys Dah lah Ngerusnya gue ngeheal aja royal tempest tadi ya Udah lah ini gue roll aja Jadi pas banget ya Pas gue mati Ngerin radiance Demest radiance masuk Tapi gue Ikutan ninggo ya guys So ya Teman-teman Nggak boleh Jumawa ya Teman-teman Walaupun udah mau mati Monsternya gitu ya Noble-nya Tapi teman-teman harus pastiin Tetap sustain guys Gue tadi terlalu sombong Gue pikir Dia bakal mati sebelum Gue mati ya Gue pikir gue nggak bakal mati Karena dia bener-bener tinggal Se-hit lagi mungkin ya Se-hit Dua hit lagi gitu Gitu guys Cuman paling nggak ya Gue udah ngeliatin mekaniknya Walaupun Endingnya Sangat membangunkan ya Gue ternyata mati juga Berbarengan sama dia gitu Cuman ya Masih dapet dropannya Karena ya Bener-bener Berbarengan matinya Radiance gue juga Masih ketinggalan disitu Tapi gue mati Dan yaudah Pelajaran aja Buat teman-teman Jadi tetap sustain ya Walaupun Noble udah sekarat guys Jadi kayak gitu Mekaniknya Teman-teman bisa Lihat dulu video ini Dari awal Buat ngeliat mekaniknya Noble Mengumpion ini Sebelum teman-teman Coba ngelawan Sama teman-teman kalian ya Gitu Oke Support terus channel ini Karena gue bakal terus Ngasih teman-teman guide Yang tentu aja informatif Dan menarik Seputar Cimeralnya nih guys Jangan lupa di like Di subscribe Karena 85% penonton gue ini Belum subscribe guys Oke Sampai ketemu di video gue yang lain And See you guys Sub indo by broth3rmax